hai 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 saya saya ya kenapa pakai baju seperti ini karena hari ini tema kita adalah Korea tapi tapi kalau ngomongin Korea itu enggak jauh beda dengan Indonesia contohnya kalau ke Korea tuh kayaknya bersih-bersih Indonesia banyak sampah mereka banget enggak juga mesti kita bangga Indonesia kenapa di Indonesia sampah itu dibuang-buang eh papasnya macem-macem ada plastik dibuang-buang disana dipungut Hai buat jadi casing handphone casing muka operasi plastik di Korea ya kan di sana banyak itu semua tempat olahraga itu indoor semuanya Indonesia lapangan kan emang karena teknologi bukan karena apa karena atletnya kalau main siang-siang di lapangan operasian pada meleleh itu kalau disana terkenal Kpop sejak ada Gangnam style Indonesia udah punya Indonesia punya genangan band style gitu-gitu sama kita juga punya orang banyak nih setiap itu di setiap kota ada gang 6 enggak ke-7 enggak berani itu cuma 6 doang tapi kalau ngomongin boyband mereka emang juara karena mereka punya semboyan bersatu kita teguh bersembilan kita bikin boyband ada tiga negara penghasil boyband yang terbaik ternyata Indonesia juga dihitung yang pertama Inggris kedua Korea tapi Indonesia ketiga Inggris punya tempat satu One Direction Korea punya tuh 2PM 2PM ya ya Indonesia punya tri tri lion bahkan lagu apa namanya tahu lagu-lagu super junior Buana mana tahu gimana lagunya Bona mana niru lagu Indonesia Bona mana Bona mana Bona mana itulah tapi ternyata sekarang budaya-budaya itu udah kemacam-macam sekarang ini bahkan budaya tersebut sudah beranjak ke makanan apa aja makanan nih makanan khas Korea dan Indonesia juga Bona mana kalau kita habis makan Bona mana itu Bonya-bonya mana keles itu udah-udah menjalan Korea banget kalau makanan khas Korea udah orang Indonesia udah mulai mengenal seperti bimbab 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 Indonesia juga ada apa bimbab makanan khas Korea juga di Indonesia udah mulai Hai ini makanan-makanan yang sudah mempunyai khas Korea tapi di Indonesia juga sudah mulai disukai gitu pakaian-pakaian korea seperti korea-korea dan look juga my own juga pakaiannya khas Korea cuman satu orang aja yang mukanya mirip korea ya sekarang ini kita juga punya info bahwa Korea Selatan sebagai contoh mereka semakin mendunia karena boyband dan juga girlbandnya itu mencuat keterbukaan kpopnya dan berikut Tunasya memiliki beberapa info tentang boyband dan girlband Korea yang sukses mendunia nah silahkan Nesti siapa aja nih yang pertama ada Big Bang nah ini adalah boyband yang meranggotakan lima orang dan meraih kesuksesan di awal tahun 2007 dengan single live mereka juga mendapatkan penghargaan di MTV MA Awards 2012 untuk kategori worldwide X ada juga SNSD SNSD yang meranggotakan sembilan perempuan cantik ini merupakan kepanjangan dari ini mereka berhasil mengeberk distribusi korea dengan lagu tell me your waist jini dan ji di awal kemunculannya di sekitar tahun 2007 wonder girl wonder girl girl band ini populer dengan single nobody yang membuat mereka merambah ke Amerika berikutnya ada super junior super junior atau lebih dikena dengan suju itu sering merupakan boyband dengan personel terbanyak yaitu 13 orang iya itu dia suju super junior baiklah sekarang kita juga punya seorang tamu yang tentunya juga kalau berbicara mengenai Korea pasti beliau ini yang akan menjadi orang narasumbernya karena dia sangat Korea sekali wajahnya Korea wajahnya Korea bertubuh langsing berkulit kuning rambutnya pirang warna-warni warna-warni waduh benar sekali apa tariannya juga ini gojelokan Korea disinyalir dia juga operasi plastik di Korea langsung saja inilah dia tiga pria anak-warni waduh benar-benar kakak Moldana ya disini ya disebutnya langsing rambut warna-warni ini gak ada yang buat nutupin perutnya tipe ini dikenal sebagai wanita yang mencintai budaya Korea aduh salah kenapa emang sebetulnya cuman suka sama satu boyband siapa itu super junior makanya gak terima disebut terakhir tadi oh ini justru kan the last but not least jadi yang paling meriah oh iya 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 lagu suju yang ketawa pak eh Bona mana sorry sorry ada miracle banyak sih suju juga ada lagunya disini kan yang mani sujulah aku Tuduh 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 Nah katanya kamu suka sama Kyuhyun awal-awal gue seneng sama super junior memang senengnya sama Kyuhyun tapi terus satu personilnya lagi kembali dari wajib militer siapa namanya namanya Kangin oh lagi ini ya ganti vokalis dia Kangin Ben bukan bukan pak namanya Kangin gitu semenjak itu hati ini sudah tertaut sama Kangin Kangin apakah membalas pertautan suami siri saya oh suami siri suami siri saya Kangin gitu suami asli kamu gak tau kamu suka Kangin tau kan aku sering masuk Kangin 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 aduh emang kenapa sih emang keperibadian apa sih yang kamu tau dari si Suyun atau si Kangin ini Suyun siapa Suyun 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 apa ya itu sejenis emi suyun suyun sebenernya kalo suka suka semua dari Super Junior jadi kalo dulu ada istilah di Jerry Maguire you had me at hello kalo sama Super Junior tuh you had me at bonamana oh gitu karena siaran pagi kan biasanya ngantuk nah dulu tiba-tiba pas lagi browsing di internet kok denger lagu bonamana nah semenjak itu lagu bonamana ini menjadi lagu penyemangat di pagi hari buat aku sebelum siaran oh bonamana itu artinya apa memang sebenarnya meneketik gak tau kita dia gak tau artinya cuma artinya penyemangat kalo lagi kerja tau nya artinya lain kalau bonamana artinya tidur ayo tidur ayo tidur ayo tidur iya kan bonam bonam gajah dong artinya karena untuk menyukai korea itu tidak perlu tau artinya yang penting denger musiknya gitu oh gitu lagunya kayak gimana contoh? bonamana 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 kan kita sering ngarang bebas ya oh gitu ya gitu jadi saya pun belajar koreanya korea gundul jadi apa yang saya denger itu yang saya ucapkan gitu aduh jadi gak berani dengan beneran bukannya gak bisa Tika cuman dia ambil koreanya yang British gitu ya tapi kita denger ini ada testimoni dari rekan Tika siapa lagi kalo bukan temen siaranya itu nih kita lihat sudah berlebihan Tika? kamu sudah over dengan segala hal yang berbau korea gila kadang-kadang pikiran kamu itu udah delusional fantasi gue tau memang lu udah pernah nonton Super Junior berapa kali ya dan mengaku dirinya sebagai mama elf gitu kan cuman please please Tika ampun ampunan deh Tika ini merasa dia itu adalah istri siri dari Kangin Himsen Kangin anggota Super Junior tapi gue seneng Tika akhirnya punya sebuah kegemaran yang dia dalem banget karena betapa sedihnya jika ada orang yang tidak punya hobi gue punya hobi banyak nah yang gue tau kemarin Tika agak bingung sampai dia menemukan hobi hal yang berbau korea ini jadi ya salah satu hal yang membuat Tika bahagia adalah jika dia berkorea-korea ria dan gue ya ikut seneng lah cuman saran dari gue nih Tika kalo misalnya udah bosen sama Super Junior coba melawat melawat ke Pyongyang boy band korea utara tuh keren militer asuhannya asuhan Kim Jong Un wah lebih keren dari Super Junior gak nonton gue tembak ternyata Tika adalah induk semangnya Super Junior bukan 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 kan kalo fansnya Suju itu disebutnya Elf Everlasting Friend gitu kalo aku sendiri sih gak ngerasa bahwa aku adalah seorang Elf gitu cuman memang penyuka aja gitu penikmat musik dari Super Junior gitu penikmatnya kenikmatan yang didapat dimana sih pada setengah musik kenikmatan aduh coba ekspresi lagi denger lagu Super Junior yang paling enak yang paling nikmat mukanya aja buka gak usah pake suara mukanya aja oh 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 kalau diibaratkan kalau udah denger lagu Suju itu adalah melewati dinding rahim mengenai indung telur hahaha hahaha oh gitu ya abis itu disesar abis itu disesar abis itu bukan sembilan bukan sembilan ya wah lebih detail lagi mengenai koreaan seperti ini ternyata koreaan koreaan korea 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 nanti kita akan bahas sesuai ada hasil wawancara dengan Tika mengenai korea korea